Biasanya memang ada suatu pola yang apabila dia sudah berturut-turut misalkan mengalami deflasi, itu ada saatnya dia rebound ya, akan kembali. Karena juga kalau kita lihat penyebabnya itu adalah dari komoditas pangan utamanya. Jadi kalau kita lihat di bulan-bulan terakhir di tahun ini, itu biasanya memang pola musiman itu adalah ada kenaikan harga. Sehubungan dengan sudah mulai musim hujan, itu sangat mempengaruhi distribusi dari komoditas-komoditas pangan. Produksi dan distribusi dari komoditas pangan. Jadi biasanya di musim hujan itu memang ada kenaikan dari sejumlah komoditas pangan. Nah jadi kalau kita lihat publikasi yang dilakukan oleh BPS, sejumlah komoditas pangan itu memang sudah mulai meningkat. Jadi adanya inflasi 0,07 persen ini utamanya disebabkan oleh komoditas pangan tadi. Pola musiman apakah kita bisa melihat ini sebagai indikasi bahwa daya beli masyarakat sudah membaik? Ya, jadi kalau kita lihat inflasi itu ada tiga macam. Yang pertama itu adalah inflasi core, yang kedua itu adalah inflasi food dari volatile food, dan yang ketiga dari administered price, yaitu harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat inflasi yang 0,07 itu kan inflasi headline ya, gabungan. Nah inflasi ini lebih banyak disebabkan oleh dari sisi pangan. Nah kalau dari sisi core inflation yang disebabkan oleh demand, itu justru mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tadi publikasi rilis yang dilakukan oleh BPS, justru core inflation itu malah turun dari bulan sebelumnya. Itu menunjukkan sebetulnya kalau dari sisi daya beli memang tidak terlalu ada peningkatan drastis di situ. Walaupun mungkin yang pangan ini bisa selain dari sisi supply, ada kenaikan dari demand. Itu memungkinkan juga ya, ini kan juga kemarin beberapa minggu terakhir itu ada hari libur dan sebagainya itu juga mungkin itu akan mempengaruhi ya. Nah tetapi itu juga harus kita lihat, harus kita dekomposisi penyebab-penyebabnya. Nah jadi kalau kita lihat, itu memang kalau dari sisi core sebetulnya dia mengalami penurunan. Nah tapi yang kenaikan harga pangan ini kelihatannya lebih banyak disebabkan oleh sisi supply daripada sisi demand. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh kenaikan daya beli mungkin perlu lebih cermat lagi. Harus kita lihat apakah konsisten nanti November pun seperti itu dan kita lihat juga dari sisi cuaca, faktor iklim itu juga berpengaruh. Jadi artinya kita belum bisa menyimpulkan secara pasti bahwa ini sudah ada mulai kenaikan sisi demand. Walaupun memang sudah ada kenaikan dari ekspektasi konsumen, kemudian ada kenaikan dari pemulihan dari misalkan retail sales dan sebagainya. Tetapi ini perlu kita waspadanya bahwa ini kita simpulkan sebagai daya beli itu. Jadi masih terlalu dini untuk kita katakan ini disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat seperti itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.